selamat menikmati 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 sahabat selamat menikmati selamat menikmati kalau dibuka selamat menikmati 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 bagi 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 orang-amat menikmati selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati Tidak ada faidahnya penyesalan tanpa keimanan. Begitu juga iman tanpa ketauhidan. Adapun iman adalah percayanya hati dengan apa yang Allah SWT jelaskan. Dari perkara yang gaib sedangkan tauhid adalah pengakuan diri bahwa sesungguhnya Allah SWT maha tunggal sejak zaman azali tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada sesuatu yang ada tanpa af'alnya. Dan selalu memasrahkan diri kepada yang hak di setiap keadaan. Ketahuilah sesungguhnya tauhid adalah kesabaran, ikhlas, tawakal, kona'ah dan keridoan. Karena sesungguhnya para kekasih Allah SWT tidak pernah merasa takut ataupun susah. Sedih dengan kefakiran, ujian dan kebencian dari makhluk. Mereka bersandar kepada yang hak Allah SWT. Sehingga mereka mengetahui rahasianya ma'rifat dengan ketauhidannya. Jadi kita simpulkan dulu dari makhluk ini yang paling bawah itu yang paling penting mengenai tentang tauhid. Jadi kemarin kalau secara definisi tauhid itu kita mengakui bahwa Allah itu maha tunggal sejak zaman azali. Kemarin saya sampaikan azali itu alam gu'i bulu huyub. Jadi alam kosongnya kosong kalau dalam sirut asrol. Artinya disitu Nur Muhammad belum ada dan siapapun belum ada. Kecuali Allah SWT semata. Disitu namanya alam gu'i bulu huyub. Artinya tidak bisa dikalkulasikan dengan jarak ataupun hitungan. Tidak bisa. Kalau sudah berbicara gu'i bulu huyub, gu'ibnya gu'ib. Kita tidak bisa mengukur berapa tahun, berdua tahun. Bukan hal itu yang dipertanyakan. Terus kemudian cara pengaplikasian tauhid itu di bawah disini dijelaskan dalam makhluknya beliau abah. Bahwa sesungguhnya tauhid itu adalah wujudnya kesabaran kita. Satu. Artinya ini adalah alat yang bisa kita gunakan sebagai bahwa kita ini adalah kategori orang-orang bertauhid. Satu. Adanya kesabaran. Kedua. Adanya keikhlasan. Adanya ketawakalan. Pasrah kepada Allah. Kona'ah. Ridho. Menerima dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Karena sifat-sifat yang barusan atau keilmuan yang barusan disampaikan ini adalah keilmuannya para wali. Para wali itu bisa usul kepada Allah itu yang berkat karena kesabarannya, keikhlasannya, ketawakalannya, kona'ahnya, ridho'nya dan apa-apa yang Allah berikan. Jangan dianggap bahwa para wali Allah itu karena dekat dengan Allah tidak ada ujian. Semakin dia besar tahapannya, semakin besar tahapannya maka semakin besar juga ujiannya. Maka Imam Ghazali itu memberikan empat tahapan tauhid. Bahkan dulu waktu bikin kitab ini sempat dibukakan. Jisal Mabak pernah buka ihya. Disitu dijelaskan ada empat tahapan. Yang pertama ada tauhid yang namanya lub. Artinya isi. Kemudian ada yang kedua tauhid lubbal lub. Isinya isi. Kemudian yang ketiga ada tauhid kosrul lub. Artinya tauhid kulit. Ini rumusan Imam Ghazali. Dan yang keempat yang lebih berbahaya lagi ada tauhid kosrul kosar. Kulitnya kulit. Nah kita bisa membaca diri, kita bisa merasakan kita masuk kategori tauhid yang mana. Kan begitu. Kita dari bawah. Imam Ghazali menjelaskan tauhid yang kosrul kosar. Tauhidnya seseorang yang dikatakan kulitnya kulit itu. Dia seakan-akan bertauhid tapi tidak mempunyai keimanan. Agamanya Islam. Disitu walal iman walaihsan. Peranan iman dan ihsan itu tidak dipungsikan dalam kehidupannya. Maka dia dikategorikan tauhidnya walaupun dia membaca la ilaha illallah. Nafi'is bati baca berulang-ulang ribuan kali. Bahkan sekalipun berguru kepada guru tauhid. Ketika peranan iman dan ihsannya tidak diterapkan dalam diri. Maka dikategorikan kosrul kosar. Tauhidnya masih kulitnya kulit. Kemudian yang kedua masih menginjak kepada kosrul. Masih mending ada kulit. Jadi bukan kulitnya kulit. Masih agak mending. Tauhidnya kulit disitu. Imam Ghazali menggambarkan. Adalah orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Beserta hatinya meyakini. Cuma tidak bisa mencari kebenarannya. Seperti apa tauhid itu. Kita baca la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa Allah maha tunggal. Tidak Tuhan selain Allah. Kita yakin. Semuanya yakin bahwa Allah itu maha tunggal. Tapi kebenaran tentang tauhid. Bahkan pengaplikasiannya dalam kehidupan. Tidak sampai. Maka kata Imam Ghazali. Ini adalah tahapan tauhid yang kedua. Namanya kosar. Tauhid yang masih kulit. Kemudian yang ketiga ada lub. Yang dikatakan isi. Tauhidnya isi. Nah orang yang memang betul-betul bertauhid. Selain pengamalan membaca jahra la ilaha illallah. Dan hatinya meyakini. Dia pun punya guru yang membimbing. Sehingga dia dikasap. Dibukakan kasapnya oleh Allah. Untuk mendapatkan kebenaran tentang ketauhidan tersebut. Melalui rupiahnya. Dengan cara bertafakurnya seseorang tersebut. Pendalaman keilmuannya. Kayak kita ini nih. Kalau ketika kita belajar ngaji kepada abad tentang ketauhidan. Kemudian kita memproses dengan sendirinya. Mentajribah. Kita testimoni dengan dirinya. Seperti apa sih? Pelaksanakan ikhlasnya. Ridho seperti apa. Disitu menghasilkan keilmuan yang bisa membuat. Salah satu substansi. Yang menjadi keyakinan. Oh ternyata tauhid itu seperti ini. Nah itu masih masuk kategori nub. Tahapan ketiga. Jadi sudah ada pembuktian. Ada yang paling hebat. Kata Imam Ghazali itu. Kalau tauhidnya sudah nubal nub. Isinya isi. Dan ini yang sulit. Artinya keilmuan irfan yang betul-betul Allah berikan kepada. Para kekasih Allah. Karena ini adalah tahapannya sudah para wali Allah. Bukan hanya ketauhidan saja. Disini justru. Banyak digunakan oleh orang-orang. Para wali kutub di dulu. Maka kata Imam Ghazali. Kenapa zaman dulu. Kayak se-Abu Yajid Al-Bustami. Beliau sampai. Dizindik-zindikan oleh para fukoha. Atheis. Abu Yajid itu kata. Ulama fukoha. Karena dia mengatakan. Anak Al-Haq. Saya ini adalah Tuhan. Seperti itu. Sebenarnya itulah pengaplikasian. Karena fana bilahnya dia. Sehingga dia tidak memandang dirinya itu wujud. Seperti itu. Dan ini tahapan yang memang luar biasa. Dan bukan untuk ditiru. Maka seperti. Sehmansur Al-Halat. Sampai dibunuh. Kemudian yang. Ulama indonesianya. Sesiti Jenar. Kemudian Hamzah Fansuri. Sampai dibubarkan pengajiannya di Aceh. Oleh ulama fukoha. Hanya menyebarkan. Ketauhidan yang murni. Seperti itu. Nah kalau kita paham berumusan Imam Ghazali. Insya Allah. Kita tidak akan pernah menyalahkan. Orang-orang seperti itu. Yang terpenting. Jangan coba-coba. Disitu harus ada guru. Kalau tidak ada guru. Berbahaya. Jangan sampai seperti yang terjadi. Dengan muridnya. Sejunid Al-Baghdad. Sejunid Al-Baghdad itu. Punya murid. Salah satu murid. Sangat rajin. Beliau itu. Si muridnya. Sudah merasa cukup. Seakan-akan. Sudah dikasih amalan. Dikir. Kemudian. Wah. Sudah bisa melihat jin. Dan lain sebagainya. Belajar tawhid. Kepada. Junid Al-Baghdadi. Dia merasa cukup. Nah. Di sisi lain. Kalau orang-orang. Yang belajar kepada guru mursid. Hati-hati. Godaan setan iblisnya lebih kuat. Dibandingkan dengan orang belajar fukoha. Belajar fikih. Tipu dayanya lebih berbahaya. Nah. Ketika itu. Karena si muridnya. Junid Al-Baghdad. Sudah merasa cukup. Seakan-akan. Wah. Saya sebentar lagi. Akan mencapai martabat wali. Akhirnya dia membuat mikrob sendiri. Membuat majlis sendiri. Di kamar. Tawaju. Seperti itu. Dan didatangilah oleh. Iblis yang menjelma. Seperti malaikat. Dia omongin sama iblis itu. Wih. Kamu sekarang gak usah dikir-dikir. Gak usah ikut lagi ke Junid Al-Baghdadi. Gak usah ikut kepada seorang waliullah. Yang namanya Junid Al-Baghdadi. Makom kamu sudah sampai. Saya malaikat Jibril. Yang diutus oleh Allah. Untuk mengajak kamu. Ke surga. Diajak oleh iblis. Diajak ke surga. Cuma kata-kata iblis itu. Perjanjian dulu. Nanti kalau sudah sampai di surga. Sebelum subuh kamu harus sampai kembali lagi ke tempat mikrob. Akhirnya diajak ke surga. Sebelum subuh. Nyampe itu sampai terjadi dua kali. Nah kejadian itu. Sama si murid Junid Al-Baghdadi ini. Diceritakan kepada salah satu murid. Saya Junid Al-Baghdadi yang masih aktif. Gampang-gampangnya begitu. Contohnya. Saya ini orang-orang yang tadi dicontohkan. Yang orang sudah tidak ikut ngaji kepada abah nih. Saya bercerita kepada Gus Bisri yang masih aktif. Gus saya ini. Punya pengalaman ruhani seperti ini. Bahkan sampai diajak oleh malaikat ke surga. Nah Gus Bisri ini khawatir dengan kejadian yang saya alami. Disampaikanlah ke abah. Disampaikan ke Sejunid Al-Baghdadi. Seh. Ini si A ini mengalami hal seperti ini. Nah kemudian kata Sejunid Al-Baghdadi. Coba panggil anaknya. Panggil ke sini. Akhirnya dipanggil. Si anak tersebut itu dipanggil oleh Sejunid Al-Baghdadi. Ditanyakan. Apa yang terjadi kepada kamu? Diceritakan sama anak itu. Saya didatangi malaikat. Bahkan dibawa ke surganya Allah. Nah terus. Kenapa kamu kembali lagi? Kata Sejunid. Sudah tahu surga itu kan nikmat. Kenapa kamu mau kembali lagi ke dunia? Nah Sejunid ini kan orang Arif Bila. Seorang waliullah bijak. Untuk memahamkan, meluruskan perjalanan ruhani dia. Tidak laku ditegur. Tidak boleh. Tidak. Sudah gini aja sekarang. Nanti malam kalau kamu didatangi lagi oleh malaikat. Diajak ke surga. Ikutin. Tapi kalau diajak pulang. Kamu jangan mau. Sudah diam di surga. Karena surga itu lebih indah daripada dunia. Karena si Sejunid al-Baghdadi ini seorang waliullah. Kan begitu. Akhirnya terjadilah malam lagi. Didatangi lagi oleh iblis. Karena si iblis ini memang menipu daya. Ayo kita ke surga lagi. Ke surga. Sudah di surga ketika diajak pulang oleh iblis. Menolak si murid tersebut. Wah. Saya gak mau. Karena saya dapat amanah dari guru saya. Sejunid al-Baghdadi harus tetap di surga. Kaget iblis ini. Baru kali ini. Biasanya diajak pulang mau. Akhirnya. Singkat cerita. Iblis ini pergi. Nah dalam keadaan. Layi-layi sisi murid ini. Saya akan-akan di surga. Ketika iblis pergi. Langsung berubah semua. Yang dia lihat itu. Pemandangannya bukan surga lagi. Ternyata tempat yang paling kotor disitu. Setelah itu dia paham ternyata ini adalah tipu daya iblis. Akhirnya datang lagi kepada sejunid al-Baghdadi. Meminta maaf dan berobito kembali kepada sejunid al-Baghdadi. Intinya dari hikayat barusan. Kalau kita belajar ketauhidhan. Harus tetap berobito kepada guru mursid. Kalau tidak berobito kepada guru mursid. Hati-hati disitu tipu daya setan luar biasa. Seakan-akan kita melihat jin. Seakan-akan kita melihat malaikat. Belum tentu. Sekecil apapun perjalanan ruhaniya yang kita alami. Perlu disampaikan kepada guru mursid. Ketika kita tidak memahami hal itu. Itu pentingnya belajar tauhid. Dan memfungsikan robito. Mungkin itu saja. Nanti akan lebih dijelaskan oleh guru kita. Maksudara Siddha Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan penuh hikmah. Dan barokah. Dan barokah selamat dunia. Bahasanya kok begini. Tapi dibacanya enak. Dirasakannya enak. Dimakannya pun jelas. Tetapi banyak orang tidak sadar bahwa kita ini ibarat sholat tidak punya rasa. Kita cinta kepada diri kita. Kita cinta kepada orang tua. Kita cinta kepada seluruh jagad alam. Tapi kita tidak cinta kepada hati nurani kita. Apa sebabnya? Yaitu was-was. Ngerentes di dalam hati. Apakah benar atau tidak? Kalau kita bisa merasakan tidur. Bisa merasakan bangun. Antara badan dengan hati. Atau ruhnya. Bisa terasa. Apalagi dalam ucapan. Mudah ada kitabnya. Tapi ucapan kalam. Kalam mula. Kalam dari Allah. Susah. Karena itu sewaktu-waktu dipakai oleh kalam mula. Disebut kitab laduni. Orang gampang bicara ada kitabnya. Betul atau tidak? Kalau kita cinta betul kepada hati nurani kita. Insya Allah. Berkah. Kenapa berkah? Kita dikasih musibah hati kita. Apalagi badan. Kalau kita dikasih badan musibah berarti kita sakit penyakit segalanya. Kalau kita dikasih musibah juga penyakit hati itu bahaya. Apalagi penyakit ruh. Apa penyakit ruh? Innalillahi wa inairoji'un. Betul atau tidak? Tidak. 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 Keikhlasan hanya di bibir. Mahab. Hancur bibir pun. Keikhlasan itu sampai kepada lihan lahat. Lahatnya lahat apa? Ruh. Ini loh. Kita bertanya, berkumpul, bertasbih kepada dat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa sih isinya? Apa? La ilaha illallah itu apa? Artinya. Masih punya unak-unak di dalam hati. Masih nyeneni diri hati sendiri. Apakah begitu? Cinta kepada Allah? Bertasbih kepada Allah? Tidak segampang kita dikir. Karena kita orang bertohid itu. Kalau kita cinta, kata saya juga. Ini bahasa cinta. Cinta kepada orang tua. Cinta kepada nenek moyang. Cinta ke seluruh. Yang cinta kepada tanah air. Kan cinta. Itu. Dulu. Zaman dulu nenek moyang kita. Sebelum merdeka. Wah itu berperang agama manapun. Ikut perang. Betul atau tidak? Betul. Belum menghujud Pancasila. Belum menghujud Merah Putih. NKR belum. Masih. Wah ini. Negara Malang. Ya. Negara Surabaya. Semua bergabung. Dari Sabang sampai Merauke. Bineka Tungwa Ika. Semua ikut berperang. Bawa bambu runcing. Bersatu. Persatuan dan kesatuan. Gotong royong. Kemerdekaan itu bukan di mulut. Ternyata di hati murani. Sampai mengorbankan. Ruh. Apa itu bertohid atau bukan? Bertohid. Bertohid. Kita harus menyadari sekarang. Kita menolong. Kita pun harus menolong. Sesuai dengan rohman dan rohim. Kok bisa begitu? Mulut bisa di atas. Mulut bisa di bawah. Gigi pun sama. Atas bawah. Adil Allah itu. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita yakin kepada Allah. Buktikan. Kecintaan kepada Allah. Jangan masih punya rasa. Merakada weng. Bahaya itu. Bisa kiamat. Bisa kiamat. Karena apa? Sudah menjaliki hati murani sendiri. Gak gampang. Belajar ta'ud itu. Puasanya itu. Satu rasa. Satu rasa. Gak makan nasi. Melekan. Gak makan yang manis-manis. Lima tahun-lima tahun. Sanggup gak. Jepol itu. Ngeri. Kita pengen ditolong. Tapi orang gak mau menolong. Wah itu. Ta'ud atau bukan. Merakada weng. Tapi bahasa itu harus mengerti. Ini bisikan dari siapa? Setan. Malaika. Jin. Atau. Generowo. Atau. Kita harus tahu bahasanya. Apapun manusia meminta tolong ditolong. Janganpun. Makanan. Raganya. Wah harus siap. Kalau betul-betul orang bertahil. Betul atau tidak. Bukan pengen jadi cadangan. Remeng-remeng. Hanya ditenggorokan. Wah ditagi oleh Allah. Ditagi. Kamu sudah ditolong. Kok gak mau menolong. Bahaya itu. Betul atau tidak. Bahaya atau tidak. Bahaya. Saya ini. Kiai kampung. Disebut Kiai kampung. Tahlil DRT, DRW pun gak laku. Apalagi tahlil yang jauh-jauh. Wah lebih tidak laku. Betul atau tidak. Kok ngaji diudik alip-alipan. Alip-alipan sampai belajar alip-alipan. Belajar alip-alipan daripada belajar tinggi-tinggi. Betul atau tidak. Ternyata dari alip-sabdi keabjah. Ia dijaga oleh para malaikat. Itu penting. Betul atau tidak. Kalau kita ingat kepada guru-guru zaman dulu. Kalian punya guru mengajarkan alip-alipan. Doakan. Jangan dibenci. Jangan hanya sekedar butuh. Datang ke pondokruh. Mama atau Kiai. Abah saya minta ini. Sudah beres. Kabur. Itu bertahid atau tidak. Tidak. Latnaf. Latnaf oleh Allah. Makbul indah karyabah binmah Allah. Apalagi menghancurkan Pancasila. Latnaf. Betul atau tidak. Masa orang Indonesia ngecing. Harus berani. Harus yakin. Dari Sabang sampai Merauke. Bukan kita nyinir. Kenyataan. Ulama-ulama berjuang. Berperan. Bertahid. Kenapa kalian ditolong malah nendang. Subhanallah. Ini ponok pesantren. Bukan perumahan. Kalian ngaji ditanggung. Di dunia maupun di aras. Tagih saya. Saya tidak takut siapapun. Karena apa? Saya ingin menyuburkan tentang ta'id. Menyuburkan tentang Quran. Injil. Taurat. Jabur. Apa artinya? Injil. Taurat. Jabur. Quran. La ilaha illallah. Nah itu loh. Kalau disambungkan. Subhanallah. Kata siapa? Sunan giri. Maqali inna. Shadari inna. Kalia maqali. Maqali. Inna. Kalia mafirma. Allah. Ini. Kita harus sadar. Untung saya. Dikasih proyek. Oleh Allah. Diam. Di pamotan. Di manjang tengah. Di Malang. Atau dekat Dampit. Turin. Jawa Timur. Coba kalau saya. Di Timur Tengah. Nggak ketemu. Mungkin sama kalian. Betul atau tidak? Betul. Kegupron itu jangan hanya sekedar butuh. Dipakai kaca. Coba kalau kamu ngaca. Sudah ganteng belum? Kalau orang bertoh. Betul atau tidak? Belum. Minta akhirnya nendam. Kan kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Nah itu. Kurang pelajaran. Apakah itu orang bertohib? Betul atau tidak? Betul. Dia pun sholat juga-juga. Ngarji Quran. Hatam Quran. Kalau bukan bertohib. Mihir. Kata siapa? Robana kol inna kol ya hata yama filma Allah. Ngeri atau tidak? Ngeri. Ngeri. Lebih baik salah dulu daripada benar. Kitab. Betul-betul tobat nasyokah. Tanyakan. Gitu. Bukan nyinir kenyataan. Unik itu. Unik itu paling kerek. Saya di dunia itu. Paling gak punya. Gak gabet. Gak punya apa-apa. Kok berani menanggung dunia erat? Berani. Karena saya ingat. Kepada tuntunan Rasulullah. Salallahu alaihi wa sallam. Apa yang ditakutkan? Betul atau tidak? Betul. Eng-eng-eng. Gitu harus berani. Betul atau tidak? Betul. Semangat atau tidak? Semangat. Kita buka Quran sama saya. Ini. Ini hadisnya. Ini. Kitabnya ini. Kitabnya ini. Kesewaian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-35 surat Al-Fatir. Yang artinya pencipta. Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala apa-apa isi hati. Saudara Allah subhanahu wa ta'ala. Quran dibaca ternyata diinjak-injak oleh diri sendiri. Betul atau tidak? Betul. Saya yakin kepada Allah. Saya yakin kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah ditendang oleh diri sendiri. Betul atau tidak? Betul. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ayahadzah kitab Sohihul Bukhari. Kitab hadis yang tersofih setelah Al-Quran. Kitabul Adab. Babi yang menjadikan tentang etika atau akhlakul karimah. Ini intisari sebenarnya. Etika akhlak itu intisari daripada Tauhid. Sebenarnya. Dalam pelaksanaan kehidupan. Babu mangkana yukminu billahi wal yawmil akhir fal yu'di jaroh. Itu bab yang menjelaskan. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Dan percaya kepada hari akhirat. Falayu'di jaroh. Maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Artinya siapapun. Seperti yang sampaikan Abah tadi. Jangan menyakiti siapapun. Hadis yang ke enam ribu. Dapan belas. Hadathana Qutaybah bin Sa'id. Diceritakan dari Qutaybah bin Sa'id. Hadathana Abu'l Ahwas. Diceritakan dari Abu'l Ahwas. An Abi Hasin dari Abu Hasin. An Abi Salih dari Abu Salih. An Abi Hurairata radiyallahu'an dari Abu Huraira radiyallahu'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mangkana yu'minu billahi wal yu'mil akhiri pala yu'di jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Dan beriman terhadap hari akhir. Maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Ataupun siapapun orang lain. Dengan segala perbedaannya. Bukan hanya orang muslim disitu. Jadi kalimatnya disini. Kalau kita belajar matan hadis. Kalau memang tidak boleh menyakiti. Hanya untuk orang muslim. Tentunya kalimatnya begini. Falayu'di jarohul muslim. Tapi disini. Falayu'di jaroh. Ini kalau bagi orang alihina'udah paham. Kanjeng Nabi ini mempatuakan adalah. Jangan sekali-kali menyakiti tetangganya siapapun itu. Dengan segala perbedaannya. Bukan hanya tetangga muslim. Dan juga barang siapa yang beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhir. Maka hendaklah memuliakan tamu. Siapapun yang datang daifah itu. Seperti Nabi Ibrahim didatangi oleh orang majusi. Tetap diterima dan dimuliakan tamu itu. Dan yang terakhir. Dalam hadis Nabi ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Dan hari akhir. Kalau tidak bisa menjaga lisannya. Maka falayasmut. Tidaklah lebih banyak diam. Kalau tidak bisa berbicara yang baik. Lebih baik didiam. Akhrojahu muslim. Hadis yang dirayakan oleh imam muslim. Bagaimana ini hadisnya. Mulut ke mulut. Hati-hati. Wah didongkrat kah ku malaikat nukarnakir. Ketir. Atau panggil tak malaikat nukarnakir. Seger kenalan mah. Coba dengan malaikat maut. Ganteng re. Mau enggak? Enggak gelap semuapun. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahadah kitab risalatul kusyariyah. Kitab risalatul kusyariyah. Yang dikarang oleh imam Abu Qasim Abdul Karim bin Al-Hawazan. Nah imam kusyari ini salah satu gembok atau gembongnya tauhid juga. Ulama sufi yang pernah diusir dari Nesabur. Beliau mengajarkan tentang itihad wal ulul. Seperti Abu Yasid al-Ghustami. Karena orang-orang kukoha itu tidak sepaham memandang dia sebagai orang sindik. Itu sampai diusir pengajiannya. Jadi kalau kita masih Alhamdulillah masih bisa mengkaji. Jadi kalau kita lihat yang berjalan dulu sampai diusir. Termasuk yang mengarah kitab ini nih. Diusir dijauhi oleh orang banyak. Tapi lama-lama yang menghinakannya banyak yang game over. Naudzubillahimin taliq. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'atu Al-Ustadz Aba Ali Ad-Dakob. Jadi beliau imam kusyari ini mendengar fatwanya gurunya Abu Ali Ad-Dakob. Jadi Abu Ali Ad-Dakob ini adalah guru imam kusyari yang sangat berperan penting dalam suluknya beliau. Sehingga usul kepada Allah SWT. Jadi pernah gurunya itu ngomong atau berkata kepada imam kusyari bahasa jauhnya banyak. Namun gini. Saya ini sakit mata itu bertahun-tahun. Artinya beliau itu sampai buka. Nah ditanya sebab apa guru? Ya saking gak banyak tidurnya. Artinya tidak banyak melek. Tidak kayak kita banyak tidur. Nah terus kenapa bahasanya begitu? Kalau memang akan membahayakan dirimu ya. Kenapa tidak harus? Tidak istirahat saja kan begitu. Namanya murid gak seperti itu. Tapi beliau mengatakan alaih sallabika fin abdah. Kata beliau tidak ada lain. Tidak ada bukan hanya Allah semuanya itu yang mencukupi hambanya. Artinya dia beriktimat betul kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh gurunya. Ini terdapat pada surat Az-Zumar ayat 36. Surat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kitab itu semua Quran, kitab, tafsir, hadis, fikir. Semua dibaca. Pintar baca. Melakoni. Kabut. Gak betul? Iya. Tetapi kalau kita sudah menyakiti diri sendiri. Wah. Rohmanrohim hilang. Ya. Solat hilang. Ngaji hilang. Puasa hilang. Sodako hilang. Kenapa hilang? Ya sudah gak percaya kepada diri sendiri. Betul atau tidak? Betul. Ini kata Quran jangan nyeneni tetangga. Tetangga itu tetangga siapa? Hasanya mulanya dari mana? Ya dari hati nurani. Dari pikiran. Betul atau tidak? Betul. Coba kita sadar sekarang. Kemerdekaan itu gak semudah. Kata saya juga. Iya kan? Pengen ngintakan Pancasila itu satu ketuhanan yang maesha. Betul-betul itu. Topati jiwa raga. Nenek moyang kita. Dari Sabang sampai Merauke. Bineka Tunga Ika. Suku-suku budaya semua. Biapun tokoh-tokoh agama. Untuk menyelamatkan Pancasila. Merah putih. NKRI. Makanya kalau kita tersakiti dan disakiti. Hati-hati. Hancur lebur. Bicira. Bicara uh seenaknya. Gampang bicara uh seenaknya. Tapi hati nurani. Pulang ke rumah. Hati-hati kata malaikat. Ditagih oleh Allah. Makanya saya tenang. Ada tamu siapapun. Kalau ada ya kasih makan. Begitu ada tamu. Saya tahu ada tamu. Mudah-mudahan tamu siapa saja yang jauh yang dekat. Penuh hikmah dan barokah selama dunia. Gitu kalau saya. Biapun gak ketemu. Robana koli'inna kaliyamah fa'aliyamah finmah Allah. Sudah nincak bumi. La fa'ali'inna kaliyamah finmah. Kalau benar-benar orang bertahid loh. Betul atau tidak? Kan macam-macam keunik datangnya. Beraneka ragam. Tapi kita dengan disambut dengan senyum. Disambut dengan lilan. Disambut dengan ikhlas. Betul atau tidak? Gini loh. Padahal pondoknya kere. Kok mobilnya banyak? Ya tinggal dibaca STMK-nya punya siapa aja. Gepetan. Gepetan. Emangnya punya bubron tak? Kok mobilnya kata? Lihat STMK-nya. Loh punya orang. Gepetan. Dikira punya saya. Enggak punya saya. STMK saya pengen tau? Pengen tau? Nanti aja. Mahal harganya. Saya gak bisa apa-apa. Sungguh. Gak bisa apa-apa. Diam disini. Diam. Duduk. Nongkrong. Senyum. Ngopi. Rokok. Wah. Gitu. Bang. Minta air. Tapi airnya tidak bermodal. Aduh. Gusy. Ponoknya gratis. Opoknya gratis. Airnya pun gerak. Alhamdulillah. Anggap itu airnya jam-jam. Kalau masih layak Muhammad. Kalau kita beli aqua harus beli ya bukan jam-jam. Betul gak? Betul. Capa seng. Gepetan. Bukan jindir saya. Saya lila. Saya ikhlas. Gitu. Jadi. Jadi seorang kiai kampung harus berani segalanya. Bila perlu tanggung dunia heratnya. Betul atau tidak? Betul. Gitu. Kalau gak mau tanggung. Seminggir aja lah. Iya saya terang-terangan. Apa yang ditakuti? Semua pun mau mati kok. Betul gak? Ini yang pusing saya. Itu cuma satu. Apa? Umatnya Rasulullah tidak bisa isinya ngaji. Itu loh. Ngaji banyak sedunya. Wah ngaji. Tapi isinya ngaji. Lapor. Bohong. Gener. Pus-pus. Kenapa disebut pus-pus? Karena tidak hati nurani dengan ikhlas lidah. Karena Allah tidak ada. Karena apa? Yaitu kesombongan. Penampilan oke. Hatinya gak tahu kedong-dong atau gimana. Iya betul. Coba Aina orang Indonesia. Orang Pancasila. Jaga bersama. Betul atau tidak? Betul. Biapun kita sarungan. Dan dulu pun sarungan. Betul atau tidak? Semangat atau tidak? Bukan kita ini suruh perang. Bukan. Tapi ingat. Kalau kita di Indonesia. Sururuh Indonesia. Ya. Sururuh Jawa. Sururuh negeri. Yang dipusakai. Yaitu. Kita cinta kepada ulama-ulama. Toko-toko. Rakyat semua dicintai. TNI. Polri. Semua. Ciptaan Allah itu kasih sayang. Betul atau tidak? Betul. Makanya. Kalau kita kumpulan kodiyah nasabah dia. Itu ada. Ini mah. Dia ajak. Torekoh aja. Wah. Diunik mah. Gak main. Gak ada apa-apa. Kosong. Padahal di dalamnya. Torekoh kodiyah nasabah dia. Makanya. Ini makanya. Mabitim Allah. Siapa yang berani tirakatnya? Torekoh kodiyah nasabah dia. 40 tahun lho. Disuruh siapa? Abuya sama ma'ar minci buntu. Banten. Ayo. Wah. Gupron itu bohong. Sanatnya jelek. Sanatnya gak ada sanatnya. Ayo. Kita datang ke Banten. Ayo. Gak takut saya. Saya suruh ngembangkan di Jawa Timur. Karena saya ada hak. Dari Prabu Siriwangi. Sunyan Gunung Jati. Dan ulama-ulama. Sehnawawi Al-Banteni. Saya yang meneruskan. Apa kamu? Saya gak takut. Betul atau tidak? Ini orangnya. Ini orangnya. Apalagi orang Madura. Gak malu. Tentang oleh Sehona Holil Bangkalan. Robana. Koli'inna. Syahadadakariya. Mafa'aliyah. Mabinimah Allah. Sehona Holil. Berangkat ke Mekah. Koli'inna. Syahadadakariya. Mabinimah Allah. Demi Nusantara. Demi Tanah Jawa. Kenapa yang meneruskan. Sehona Holil. Mana? Kata Sunan Bonang. Tuhan. Koli'inna. Kaliyah. Mafa'aliyah. Mata'in. Maka'li'inna. Kaliyah. Tanah Jawi. Maka'li'atadadiyah. Mabinimah Allah. Mana? Hanya dijarahi. Mana perjalanannya? Tuntunan Sunan Bonang. Sunan Diri. Berjuang. Koba'li'inna. Kaliyah. Mabinimah Allah. Robana. Kal-hat. Aliyah. Ma'fi'inna. Kaliyah. Ma'fi'inna. Ta'in. Mana? Jejatnya Sunan Diri. Subhanallah. Kita-kita itu sudah malu sebetulnya. Malu luar dalam. Coba kita jaga bersama. Persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan Pancasila. Merah putih. NKRI. Yaitu satu ketuhanan yang maesha. Bertahid atau tidak? Bertahid. Gitu. Kita harus yakin. Surga itu jangan dipinta sendiri. Kita bareng-bareng dong. Gepetan? Tidak. Betul atau tidak? Tidak. Kalau saya tidak dikasih oleh Allah. Kejar. Busti Allah-Nya pun. Karena saya berita Allah. Betul atau tidak? Tidak. 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 Tidak ada yang kaya. yang miskin. Yang ganteng. Yang jelek. Yang gimana pun. Tidak ada kiai. Tidak ada orang pangkat. Tidak ada orang. Inna lilai wa inai rojin. Sadar. Betul atau tidak? Tidak. Betul atau tidak? Tidak. Ini loh. Kita itu bila perlu ditirakati Indonesia ini. Rakyat itu ditirakati apapun. Kan saya sudah bilang. Kalau orang bertohid. Untuk makan pun dikasih. Ada yang sakit nih airnya. Ada yang ngasih soda kok. Ya diterima. Kasihkan lagi. Kalau saya dikasih itu. Wah saya sudah kaya raya. Mungkin di Ampea pun. Betul atau tidak? Tidak. Betul atau tidak? Kere ini gini pun. Aduh Gusti. Kere ya tambah di kerein lagi. Aduh Gusti Gusti. Kacau dunia persilatan ini. Betul atau tidak? Betul. Nah kita menyadari sekarang. Kok sanatnya sampai ke sini. Jangan dia canat. Perjalanan dulu dong. Betul atau tidak? Betul. Betul. Saya Bapak Dallas tahun 90. Di Pamotan. Di Wajang Tengah. Di Keseluruhan. Sampai Lumajang. Menolong semuanya. Mana buktinya? Ada buktinya. Saya banyak. Sampai ke Pak Sisir-Bapak Sisir. Sampai ke Pak Sisir. Emangnya dongeng. Pakta dong. Bertahir atau tidak? Loh ya apa? Sudah merasakan makan gaplek enggak? Loh ya apa? Gus. Ngaji Gus. Aneh-aneh Gus. Teruskan jangan. Aduh kalau teruskan rugi saya. Ini kan Al-Quran. Ini saya tak buka lagi Al-Quran. Buka lagi. Kagok sama saya lah. Al-Quran tak makan sekalian. Coba dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-38 surat sod. Ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bal antum la marhaban bikun. Antum qaddam tumuhu lanafabi salqoror. Pengikut-pengikut mereka menjawab. Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam adab. Maka amat buruklah jahnam itu sebagai tempat menetap. Ayat ini menjelaskan tentang. Adab bagi orang-orang yang menentang para nabi ataupun para wali. Salam Allah. Alhamdulillah. Ini jelas ya. Ucapan saya dengan Quran sama atau tidak? Coba lidah saya dibeset sama silet. Sama enggak? Ayo. Masih kurang yakin kamu? Apa perlu terbang saya? Gajinya. Kalau saya terbang enggak sopan mungkin. Saya terserah Allah. Kok unik ini membangun semua? Sebetulnya bukan membangun. Membangun orang panguatan, majang tengah semuanya. Supaya orang ini tahu diri, tahu rasa, tahu ucap, tahu langkah, tahu segalanya. Tahu ketahidannya, tahu Qur'annya, tahu keliang lahatnya, tahu kelangitnya, tahu kepada Allahnya, tahu surganya. Betul atau tidak? Tanya masalah Muhammad. Alhamdulillah Muhammad. Alhamdulillah Muhammad. Ini pusing sekali. Alhamdulillah Muhammad. Semana lah. Turuk-turuk ya. Nah gitu. Jadi kita harus yakin. Jangan yakin ke saya. Saya ini orang biasa Jadi sekali lagi Saya mohon maaf Di Uni Ada istigosa Kenapa ada Jumat Keliwon Hanya baca yasin Ini sebetulnya Berbobot semua Dari ampel dipindahkan Ke malam Kisahnya panjang Itu saya dengan Pamannya Gus Rory Banyak itu Kiai-kiai ulama-ulama Di ampel Dipindahkanlah Ke pamotan ke majang tengah Malah orang terdekat Kapur Takut gak dimasih makan Malu atau tidak Malu atau tidak Wajoh Kata Sunan Ampel Robana kolina Wakohdi Indah Kalian Ma Om Apakah Pakai bahasa Sunan Ampel Geger Bumi Langit Seharus bayar Berapa Kesayang Saya harus bayar Ke kamu kok Makanya Rokoknya Semua Ditambung Apinya Ya Bensinya Semua Kumrit Terus Saya meninggal dunia Gufran Meninggal dunia Terus Saya ditagi Loh Saya sudah Ngasih Sangonan Kan Ya Betul atau tidak Sudah dikasih Sangonan Ilmunya semua Sudah dikasih Sangon Yang penting Kita yakin Kepada Allah Coba Kita bukakan Hatinya Bukakan Pintu terbang Pintu tobat Nasyokat Robana Alayyama Firmal Itu aja Kita doa Yang pentingnya Mau istiqomah Atau tidak Alhamdulillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yallah Ya Rabbul Alamin Ya Allah Ya Karim Wa Mukheri Innaur Rahmatan WaМesidh Innaur Rahmatan Wa Mukheri Innaur Rahmatan Rahmatan Ya Allah Subhanallah Mukheri Innaur Rahmatan Indonesia Ya Allah Mukheri Innaur Rahmatan Belajah Surah Battlefield Subhanallah Mukheri Innaur Rahmatan Hidayah Ya Allah Al-Fatiha Al-Fatiha